Apa yang menarik boleh kita simak dari catatan Yohanes Babaptis Menurut saya tiga hal Bahwa ia adalah seorang nabi Mengapa nabi ia menyuarakan kebenaran-kebenaran Yang kedua ia adalah seorang martir Yang berani menyatakan kesalahan Anda ingat siapa yang ditegur? Raja Herodes Antipas Ditegur kenapa orang istrinya masih ada Masih mengingini istri saudaranya sendiri Sepupu kan gak boleh itu Ditegur sama Yohanes Herodes gak boleh kamu begitu Perkawinan saudara itu Orang masih saudara sepupu malah dikawinin Tapi karena dia raja Tersinggung Inilah kekuasaan Biasanya lelaki kalau udah punya kekuasaan Ya bisa sewenang-wenang Apalagi kalau udah ada ketersinggungan Lalu yang terjadi Herodias yang ditegur juga Dendam Biasanya cewek itu punya banyak dendam-dendam kesumat Maka wanita waspadalah dengan dendam-dendam Sebab Anda sering menyimpan semua perkara di dalam hatinya Kalau gak kuat jadi dendam Bahayanya itu Ini seorang wanita Kalau cowok kekuasaan Kalau cewek kebencian dendam Ini duanya menyatu Dalam sebuah aura negatif Herodes antipas Dengan Herodias Bagaimana akhirnya mereka ini Dendam Akhirnya Yohanes dipenjarakan Dipenggal Karena apa Menyatakan kesalahan orang Padahal dia orang kritis Yang menunjukkan jalan bagaimana Sebetulnya kebenaran harus disuarakan Dan pada akhirnya Ia seorang suci dan saleh Makanya ketika ia mati sahit Berani membelah kebenaran Ia dinyatakan bagi kita Santo Yohanes Pembaptis Banyak catatan lain yang bagi kita Sangat inspiratif Tetapi bagi kita Mari kita belajar Dari apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini Mengenai catatan-catatan hidupnya Ia bersaksi Mendahului Dan menyiapkan banyak orang Untuk datangnya Mesias Juru selamat Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!